selamat menikmati 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 Dan yang terakhir adalah Iksan. Apa itu Iksan? Iksan secara bahasa artinya adalah kebaikan. Sedangkan secara istilah, Iksan itu adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Baik kita sebagai makhluk individu maupun kita sebagai makhluk sosial. Nah perbuatan baik yang kita lakukan ini kita dasari bahwa perbuatan kita itu selalu kita merasa dilihat oleh Allah. Maka kalau kita merasa selalu dilihat oleh Allah, kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kejelekan-kejelekan atau perbuatan-perbuatan yang jahat karena kita takut kepada Allah. Merasa selalu dilihat oleh Allah. Jadi Iksan itu adalah perbuatan baik di mana kita seakan-akan merasa melihat atau merasa dilihat oleh Allah dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka kita akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Demikian tadi anak-anak pelajaran materi kita pada hari ini mudah-mudahan meskipun disampaikan secara singkat bisa menjadi ilmu buat anak-anak sekalian. Dan kali ini tidak ada tugas yang Ibu berikan tapi Ibu menagih tugas yang pertemuan sebelumnya. Besok kalau miring hari Senin atau hari Selasa itu ya kalian kumpulkan dalam bentuk lembara. Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Kamudana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.